Halo, selamat datang di Terjemah Hindu Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 82 Nah ini yang akan kita pelajari, kita terjemahkan ya Kita akan membaca lirik, nyanyi atau lagu di bawah, yang ada di bawah, ini dia Heal the world Jika kita ingin menginginkannya, kita bisa mendownload mengambil lagu itu dari internet Ini lagu yang sangat bagus Pesannya adalah kita bisa membuat dunia lebih baik karena kita peduli Nah ini yang akan kita lakukan dengan lagu tersebut Pertama kita akan mengkopi atau menyalin lagu ini ke buku catatan Dan dua kita akan mendengar secara sesama guru kita membaca lirik Nah meaningfully ini saya lihat di kamus artinya dengan penuh arti Tapi saya menerjemahkannya bisa seperti membacakannya itu dengan sesuai idamanya Jadi sesuai idamah membacakan Heal the world ini Nah ketiga kita akan mengulangi lirik tersebut setelah beliau baris per baris Terakhir dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca lirik masing-masingnya Juga dengan hidamanya Nah ini kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas dan benar Nah belajar pengucapan Nah bagi kalian sekarang ini saya tidak akan menerjemahkan arti Heal the world ini Karena Heal the world ini banyak, banyak ya Cari saja di google Nah arti, ya sorry Arti, aku terjemahan Ini terjemahannya ya Arti Heal the world Banyak hasilnya di internet ini Bisa kamu pilih yang mana Arti-lirik ragu Banyak ya Nah silahkan kamu cari saja nanti Di internet Nah kita lanjut Dan juga iramanya Kamu bisa cari di youtube Bagaimana irama dari lagu ini Jadi saya tidak akan menerjemahkannya Cuman kenapa lagu ini yang digunakan dalam pelajaran kali ini Karena disini banyak kata-kata yang sedang kita pelajari sekarang Yaitu penggunaan kata Zeris dan Zerah Nah ini praktek dalam dunia nyatanya Dalam dunia kesenian Bagaimana penggunaan Zeris dan Zerah Kamu perhatikan ini Ini Zeris Yang dipendekkan Zeris Nah ini ada Zerah Nah perhatikan Setelah kalimat dari sini Ini sebuah artinya tidak jama' Ini jama' Wais Ini jama' artinya Ini is Dia tidak jama' setelah itunya Setelah kata-katanya Ya Nah juga ini Kenapa ini Zerah Tetapi ini people tidak ada S-nya Tanya gue ya Karena people ini sifatnya jama' Ya Nah kita lanjut ke halaman 683 Kita fokus kali ini menjawab tugas yang diberikan pada halaman 83 Nah ini dia Nah kita lanjut Kita akan membaca lirik secara sesama untuk mengerti pesannya Pesannya yang disampaikan oleh lagu ini Ya Lagu ini apa yang disampaikan Ya Kita akan menggunakan beberapa kalimat Yang akan memandu kita untuk melakukannya Apa yang akan dilakukan? Untuk mengerti Ya Mengerti lirik tersebut Jadi untuk mengerti lirik ini Diberikan beberapa kalimat Kalimat petunjuk Ya Nah Seperti ini Seperti yang di atas ini Ini kalimat petunjuknya Untuk mengerti makna dari Untuk bantuan Bantuan bagi kita Mengerti dari Makna lagu Kalimat-kelimat berisi pesan-pesan penting Di lagu tadi Ya Lagu di atas Ini yang akan kita lakukan Bekerja dan kelompok Pertama Kita akan membaca contoh Dan kalimat Petunjuk Yang berisi pesan-pesan tersebut Secara sesama Kedua Kita akan menyalin Contoh Contoh soal Ya Contoh tugas ini Dan kalimat Petunjuknya Di Buku catatan Jadi salin dulu Nah Kita coba salin dulu ya Saya sudah Buat ini Notestnya Nah Kita lihat Ini Kita kecilkan dulu Nah Ini dia Nomor 1 Ndoko Nggak mau dia 1 The Wither Beliefs Bikin Ini Dikecilkan Dikit Ya 25 30 Ya Nah Itu dia Penulis percaya bahwa cinta adalah Cinta itu di hati setiap orang Nah itu yang satu Yang kedua Dan nanti jawabannya Jadi jawabannya yang ini ya Dan nanti kita jawab kita tulis petunjuknya dulu Cinta di hatimu Akan membuat kamu bahagia Tidak sedih Dan dunia menjadi lebih baik Cinta di hatimu Akan membuat kamu peduli Bahwa banyak Banyak orang Yang Tidak seberuntung Kamu Jadi itu artinya Nomor 4 Penulis mengajak Anda untuk peduli Ke orang lain Dan mencoba Membuat Dunia Menjadi Lebih baik Nah itu dia Itu terjemahannya ya Untuk yang Soal Nah Kita lihat Kita sudah Catat Di buku catatan Ketiga Kita akan mendiskusikan Untuk menemukan bagian-bagian dari lirik Yang berisi dari pesan-pesan yang diberikan Jadi kita cari liriknya nanti Seperti yang nomor ini Nomor 1 Penulis percaya Bahwa cinta Ada di setiap hati manusia Ya Nah Mana kalimat Lirik-lirik yang menyebutkan Hal tersebut Nah Itu caranya Nah Nanti kita Selesaikan tugasnya Kita lihat dulu Itu tunjuknya Kemudian Masing-masing dari kita Akan menuliskan Lirik itu di buku catatan Terakhir Kita akan menisukiskan Jawabannya Dengan guru kita Boleh menggunakan kemus Kita mengucapkan kalimat Kata-kata Dan menggunakan tanda baca Secara benar Kita juga akan mengucapkan Masing-masing Huruf katanya Secara keras Jelas dan benar Jika ada masalah Tanya guru Nah itu dia Ya Nah itu tanda-tandanya Ada sesuatu Buni-buni itu Biarkan saja Nah Kita coba jawab Ini Karena sudah ada jawabannya Lir Lir A place In your heart Nah Itu ada di sini Kita perbesar lah Ini dulu ya Sebentar Mana perbesar Kita tanda-tandanya dulu Di bawah jawabannya 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 For Joyful Giving Nah itu dia Nah kita tanda yang di atas Yang mana dia And I know that it is love Nah ini dia Terus Ada Tempat di hatimu Ada sebuah tempat di hatimu Dan saya tahu Tempat itu adalah Cinta Ya There is love that cannot lie Jadi There is love Mana dia There is love Mana dia Nah ini dia There is love That cannot lie Terus love is strong Nah ini pesannya Yang mengatakan It only Tunggu Bahwa Penulis atau pencipta lagu ini Percaya bahwa cinta Ada di tiap orang Di hati Tiap orang Ini dia Nah Sekarang Kita lihat Nomor 2 lagi Nah Nomor 2 Love Love Cinta di Tunggu Ini salah Oh ya Ini kurang T kurang Cinta di hatimu Cinta di hatimu Akan membuat kamu bahagia Tidak sedih Dan Dunia menjadi lebih baik Nah Yang mana kelimat-kelimat Di dalam lirik ini Yang menyatakan seperti itu Nah kita lihat Ya Membuat lebih Nah ini dia And this place could be much better Than tomorrow Ini satu Ya Nah Nah And this place Will be much better Than tomorrow Nah Ini yang menyatakan bahwa Jika ada di Ada cinta di hatimu Maka kamu akan Berberbahagia Nah Itu satu Yang kebelah masih ada Nah ini dia Ya Ya Not Not to cry Ya Ini apa yang tampil Nah You'll find And If Mana dia Nah ini dia Really try You'll find There is no need to cry Ya Cry sedih Ya No not set Nah Kita jawab And if you Really cry You'll Find There is No need To cry Nah Masih ada lagi Nah No hurt Nah No hurt Ya Tidak Sakit 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 Atau Kalau solo ini Semacam Kesedihan Ya Ini bisa masuk Ini Sesuai dengan Tidak sedih Dan dunia menjadi Lebih baik In this place In this place In this place You'll Feel there is no hurt For sorrow Maaf pengucapan bahasa inggris saya ya Yang berlebihan Kekuatan Nah Masih ada lagi Kita lihat Kalimat-limatnya Bapak masih ada Sampai Ada Nggak Mengatakan Yang Yang Menyatakan Bahwa Membuat Kita Itu happy Kalau ada Love Jadi Kita cari Kata-kata Love Nah Ini dia Love Enough For us Growing Ya Nah Ini kita Tak Lagi Nah Love Enough For us Growing Masih ada Lagikah Yang Menyatakan Jika Cinta di hatimu Akan membuat Kamu bahagia Dan tidak bersedih Tidak ada Tidak ada lagi ya Artinya Kita lanjut ke Nomor Tiga Nomor Tiga Yang A Cinta di hatimu Akan membuat Kamu peduli Bahwa Ada banyak Orang Yang tidak Seberuntung Kamu Ya Ada Yang Menyatakan Seperti itu Nah Ini dia There Are People Dying Ya Banyak Orang Yang Sekarap Menderita Dying itu Menderita Bapak Masih ada Lagi Kita Ketik Dini Dulu The People Dying Nah Masih ada Lagi Yang Menceritakan Tentang Soro Yang Menceritakan Tentang Ketidak Beruntungan Nah Tidak ada Lagi Nah Nomor Empat Kita lanjut Nomor Empat Yang Yang Penulis Mengajak Kita Untuk Peduli Orang Lain Dan Mencoba Membuat Dunia Lebih Baik Nah Mana Kata-katanya Hmm Jadi Kelimat-kelimat Ajakan Ya Jadi Kelimat-kelimat Ajakan Seperti ini Nah Ini Satu Ini Bisa Dijadikan Sebagai Kelimat Ajakan Ya Nah Mana Lagi Nah Ini Ini Kelimat Ajakan Ajakan Untuk Menjadikan Dunia Ini Menjadi Lebih Baik Jadi Buat Itu Jadi Buat Itu Mengacu Ke Dunia Buatlah Dunia Itu Menjadi Tempat Yang Lebih Baik Untuk Kamu Dan Saya Dan Seluruh Entire Seluruh Umat Manusia Ya Seluruh Umat Manusia Nah Ada lagi Ada Kelimat Ajakan Nah Nah Ini Dia Ini Make Make A Better Place Buat Tempat Yang Lebih Baik Untuk Kamu Dan Untuk Saya Apalagi Hmm Ada Kalau Kelimat Ajakan Nah Ini Dia Ya Buat Tempat Yang Lebih Baik Jadi Ajakannya Sangat Luar Biasa Ya Better World Hmm Nah Ini Lagi Satu Lagi Ya Make Walaupun Kelimatnya Sama Tetapi Ya Karena Dia Ada Better World Ya Ada Lagi Tidak Ada Ya Karena Ini Di Bawah Ini Di Ajakan Sama Dengan Ini Sama Dengan Yang Ini Jadi Tidak Perlulah Kita Buat Satu Kali Lagi Nah Itu Dia Untuk Kali Ini Terjemahan Kita Dan Sudah Mengerjakan Tugas Di Halaman 83 Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Kalian Mendapatkan Nilai Yang Bagus Untuk Mata Pelajaran Ini Di Kedepannya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampai Jumpa